Prajurit pemela Rasulullah Bangkitlah untuk agama Bangkitlah untuk negara Satukan hati, satukan jiwa Musuh di depan mata Lawan dia sampai berdarah Berdarah untuk agama dan negara Tercipa kematian, murah harganya Maju ayo, maju, ayo terus Maju, habisah pengkhianat bangsa Kami berjanji demi Allah Melaminasai agama Wahai Prajurit pemela Rasulullah Berjuanglah tanpa lelah Walau harus merangkak dengan mata Takkan mundur, walau satu langkah Takkan mundur, walau satu langkah Wahai Prajurit pemuda Imbangkan bahir Mustafa Serahkan jiwa untuk agama Mencari syahid di jalan Allah Mencari syahid di jalan Allah Mencari syahid di jalan Allah Yang disaksi Yang disaksi Allah mati syahid Adalah hari rana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali Dengan enjoy channel Pada video kali ini Kita akan membahas terkait Reuni 212 Yang hari ini dikelar Di Monas Jakarta Pada 2 Desember 2019 Ada 2 berita yang akan kami sampaikan Pada hari ini Yang pertama Habib Rizik Sihab Sampaikan 5 pesan Di Reuni 212 Berita yang kedua Orasi Ketua KNPF Ulama Mengaku Sudah berusaha Untuk memulangkan Habib Rizik Sihab Itulah teman-teman 2 berita yang akan kami sampaikan Namun sebelum lanjut Silahkan teman-teman Tekan tombol subscribe Dan tanda lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan Video-video terbaru dari kami Habib Rizik Sihab Sampaikan 5 pesan Di Reuni 212 Imam Besar Front Pembela Islam Atau FPI Habib Rizik Sihab Menyampaikan pidato Melalui rekaman suara Yang diputar di acara Munajat Dan Maulid Akbar 212 Di Monumen Nasional Jakarta Pada Senin 2 Desember 2019 Setidaknya terdapat 5 poin amanat Perjuangan yang disampaikan Oleh Habib Rizik Sihab Di Reuni Akbar 212 Habib Rizik Sihab Meminta Pelaksanaan Reuni Akbar 212 Dilaksanakan Dengan cara damai Amanat yang pertama Jaga tradisi reuni Dengan keindahan Kata Habib Rizik Melalui rekaman suara Yang diputar Di acara Reuni Akbar 212 Di Monas Jakarta Pusat Pada hari Senin 2 Desember 2019 Habib Rizik Rizik Sihab Kemudian yang keempat Habib Rizik Sihab Menekankan Perlunya Ikhlas Dalam perjuangan Dia meminta Peserta Reuni Akbar 212 Percaya Terhadap Pertolongan Tuhan Yang Maha Esa Kemudian Kelima Jangan pernah berhenti Berjuang Untuk bangsa Dan negara Insya Allah Dalam waktu dekat Saya akan Bersama kembali Dan insya Allah Saya sekeluarga Bisa pulang Ke tanah air Untuk bergandeng Tangan Mari Bersama Melawan Kezaliman Timbal Habib Rizik Sihab Itulah teman-teman 5 amanat Habib Rizik Sihab Yang disampaikan Di Reuni Akbar 212 Hari ini Di Jakarta Pada tanggal 2 Desember 2019 Yang disampaikan Oleh Habib Rizik Sihab Dari Mekah Arab Sauri Karena Hari ini Habib Rizik Sihab Belum bisa pulang Ke tanah air Kemudian Berita yang kedua Orasi Ketua GNPF Ulama Yang mengaku Sudah berusaha Untuk memulangkan Habib Rizik Sihab Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama GNPF Ulama Yusuf Marta Mengatakan Pihaknya telah berusaha Untuk memulangkan Imam Besar Front Pembela Islam FVI Habib Rizik Sihab Ke tanah air Meski begitu Ustadz Yusuf Marta Mengatakan Ada intervensi Yang membuat Habib Rizik Sihab Tidak bisa pulang Hal tersebut Diungkapkan oleh Ustadz Yusuf Marta Saat orasi Pada acara Reuni 2-1-2 Dengan segala Perjuangan Kami mendatangkan Habib Ke reuni ini Tetapi Ada tangan kotor Tangan jahat Yang bermain Di belakangnya Kata Ustadz Yusuf Marta Di kawasan Silang Munas Jakarta Pada Senin 2 Desember 2019 Ustadz Yusuf Marta Berharap Pencekalan Dan pengasingan Terhadap Habib Rizik Sihab Dapat Diakhiri Menurut Ustadz Yusuf Marta Orang yang Mengganjal Kedatangan Habib Rizik Sihab Akan Mendapatkan Risiko Silahkan Yang punya Kekuatan Kekuasaan Melanjutkan Apa yang Diinginkan Tapi Insya Allah Pertolongan Allah Akan datang Pada Saatnya Dan mereka Akan Merasakan Bagian Risikonya Kita Akan Bermunajat Tentang Kelangsungan NKRI Dan Kemaslahatan Umat Islam Dan Umat Yang Lain Dan Mendoakan Agar Segera Pencekalan Penghambatan Pengasingan Harus Dapat Diselesaikan Ucap Ustadz Yusuf Marta Ustadz Yusuf Marta Menambahkan Bahwa Saat ini Pemerintah Arab Saudi Sedang berusaha Memulangkan Habib Rizik Sihab Ustadz Suparta Mengatakan Habib Rizik Sihab Bakal pulang Sebelum Reuni 212 Pada 2020 Dan Insya Allah Pemerintah Arab Saudi Sedang berusaha Dan Membebaskan Habib Rizik Dan Insya Allah Pada kesempatan Yang akan datang Sebelum Reuni 2020 HRS Sudah bisa Berkumpul Dengan kita Pungkas Ustadz Yusuf Marta Peserta Reuni 212 Mulai bergerak Menuju Kawasan Monas Jakarta Sejak hari Minggu 1 Desember 2019 Malam Sejumlah Peserta Tampak Mengenakan Baju Goko Yang dipadu Dengan Peci Dan Sarung Beberapa Peserta Ada yang Berjalan Kaki Untuk Menuju Kawasan Monas Namun Ada Pula Yang Menggunakan Kendaraan Tampak Pula Peserta Aksi Yang Menunggangi Kuda Untuk Menuju Kawasan Monas Berdasarkan Pantauan Dari Media Online Terdapat Sembilan Orang Yang Menunggangi Kuda Mereka Terpantau Melewati Jalan Kebun Sirih Menuju Arah Tugutani Tampak Pula Penunggang Kuda Yang Mengibarkan Bendera Sambil Menyerukan Takbir Rencananya Acara Reuni 212 Bakal Dikelar Mulai Dinih Hari Di Monas Jakarta Pusat Pada Senin 2 Desember 2019 Rangkaian Acara ini Akan Diisi Mulai Dari Pukul 03.00 WIB Dengan Melaksanakan Sholat Tahajud Bersama Sementara Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Mendapatkan Sambutan Meriah Dari Para Peserta Reuni 212 Di Kawasan Silang Monas Jakarta Pusat Pada Senin 2 Desember 2019 Anies Baswedan Tiba Sekitar Pukul 06.10 WIB Dan Langsung Disambut Dengan Gemah Takbir Anies Juga Dipanggil Dengan Sebutan Gubernur Indonesia Selamat Datang Bapak Anies Baswedan Gubernur Indonesia Salah Seorang Pembawa Acara Dari Atas Panggung Pembawa Acara Tersebut Juga Minta Anies Pemimpin Indonesia Bapak Gubernur Indonesia Sebelum 2024 Mimpin Indonesia Beneran Beliau Harus Tetap Megang Jakarta Takbir Bapak Haji Anies Baswedan Alhamdulillah Beliau Telah Hadir Di Tengah Tengah Kita Tambah Pembawa Acara Selain Anies Telah Hadir Pula Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon Serta Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid Sebelumnya Ketua Reuni Akbar 212 Awit Masyuri Memastikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Akan Hadir Dalam Reuni Akbar 212 Yang Dikelar Di Kawasan Monas Jakarta Pada Senin 2 Desember 2019 Hari ini Iya Pak Anies Sudah oke Untuk datang Sudah kita kasih undangan Untuk hadir Insyaallah Kalau tidak berhalangan Akan hadir Ujar Awit Saat dihubungi Pada hari Minggu 1 Desember 2019 Awit Mengatakan Anies Diakindakan Mengisi Kata Sambutan Dalam Reuni Akbar Itu Iya Pak Anies Yang Beri Kata Sambutan Beliukan Tuan Rumah Kata Awit Awit Mengatakan Reuni Itu Dikelar Untuk Lebih Memperarat Tali Persaudaraan Umat Islam Dan Persatuan Bangsa Indonesia Reuni Akbar 212 Kali Ini Mengangkat Tema Keselamatan Negeri Dan Menyikapi Penestaan Agama Yang Masih Terjadi Di Indonesia Sehingga Diharapkan Tidak Ada Lagi Penesta Agama Di Indonesia Tentunya Kami Berdoa Keselamatan Negeri Dan Kami Menyikapi Penestaan Agama Masih Terjadi Di Negeri Ini Dari 2016 Seperti Itu Sudah Jarang Ada Penesta Agama Lagi Kata Awit Sebelumnya Anies Mengatakan Pemprov DKI Jakarta Memberikan Ijen Untuk Perayaan Reuni Akbar 212 Di Monas Anies Menjelaskan Sifat Pemprov DKI Jakarta Dalam Meminjamkan Monas Adalah Pasif Pihak Yang Ingin Mengajukan Peminjaman Monas Harus Memberikan Proposal Kemudian Pemprov Mereview Dan Kami Disitu Pemprov Memutuskan Apakah Meminjamkan Atau Tidak Itu Prosesnya Selalu Begitu Ucap Anies Di Balik Kota Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat Pada Jumat 22 November 2019 Pemberian Ijen Itu Disetujui Oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Paswilan Panglima Daerah Militer Mejen Eko Margiono Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Ejen Polisi Gadot Edy Pramono Kepala Kejaksaan Tinggi Wareh Sadono Dalam Rapat Panitia Reuni Akbar 212 Pastikan Anies Baswedan Hadir Dan Beri Sambutan Itulah Teman-teman Dua berita Yang kami Sampaikan Kami Hanya Mengabarkan Dan Teman-teman Yang Bisa Menilainya Dan Terakhir Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax